Intro Pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menyedot perhatian publik Mereka mengunggah video candaan terhadap polisi mengenai Paula yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Video yang diunggah di kanal Youtube Baim Paula ini sejatinya sudah ditarik Namun video diunggah kembali oleh kanal lain Dalam video Baim berinisiatif meminta Paula membuat laporan ke pihak kepolisian sebagai korban KDRT Nanti coba ya kalau ada polisi nanti bilang pak saya jadi korban KDRT gimana ya ada yang ke polisi benar ada yang lagi di jalan cobanya ujar Baim Paula pun dibekali kamera tersembunyi untuk memantau apa yang terjadi di kantor polisi Meski awalnya ragu Paula bersedia setelah diakinkan Baim Sampai di kantor polisi Paula melapor tindak KDRT yang dilakukan Baim Sementara itu Baim dan sopir memantau dari mobil Petugas kepolisian pun kaget kedatangan tamu orang terkenal seperti Paula Waduh KDRT lagi kayak Lesti dong kata sang polisi Petugas polisi pun memastikan keyakinan Paula untuk melaporkan hal tersebut Sebab jika dilaporkan maka konsekuensinya akan menimbulkan kegaduhan mengingat Paula dan Baim sama-sama merupakan publik figur Di setelah proses diskusi Baim berpura-pura minta maaf dan meminta Paula tidak melapor Tak selang begitu lama Baim merasa leluconnya kala itu gagal Dia menjelaskan bahwa lewat konten tersebut dia hanya ingin tahu proses hukum yang sebenarnya untuk kasus KDRT Tak ayal apa yang dilakukan Baim dan Paula pun langsung mendapatkan kritik netizen Mereka menilai konten tersebut minim empati Apalagi di tengah ramai kasus KDRT yang dialami penyanyi dangdut Lesti Kejora Bisakah kita boykot dia? Saya tidak tahan dengan semua kontennya seru seorang netizen di Twitter Shame on then kata yang lain Beraninya mereka mengerjai polisi yang punya pekerjaan lebih penting untuk dikerjakan daripada muncul di kanal mereka Baim Paula saya tidak respect lagi dengan kalian Timpal yang lain Sebagaimana diketahui KDRT merupakan kasus serius dan tak bisa dianggap main-main Netizen bersuara bahkan korban KDRT saja tak mau bersuara dan takut Mereka menilai kasus KDRT yang dibuat menjadi lelucon Apalagi dibuat oleh YouTuber seperti Baim dan Paula Tentu akan berdampak pada korban Korban KDRT YouTuberan malah dibuat konten kata seorang netizen Nanti kalau ada yang lapor di Kihap Ibu netizen yang lain Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya